Selamat siang, Pak Ya, baik Mbak Sias yang ini kita lanjutkan Perkulihan kita Masih kurang Mas Asip, ya Pak Sama Mbak Esti Sama Mbak Esti Mbak Esti, ya? Iya Untuk agenda Minggu ini, Minggu 7, ya Pak Iya, Pak Ini tentang berbicara 7 itu Bukannya membaca Membaca, Mas Membaca, ya Membaca Yang Minggu depan Menulis Ya, baik Silahkan Pak Arief Di Moderatori Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbicara Yang berbicara Yang berbicara Yang berbicara Yang saya banggakan ya teman-teman Satu angkatan Oke Nah, hari ini nanti kita akan Membahas atau menggali lebih dalam kaitannya dengan membaca membaca dimana membaca ini adalah kita mengheli dengan di kurikulum merita atau biasa juga di sebut sebagai kurikulum prototipe nah ini nanti akan ada tiga mungkin akan ada dari kelompok ini ada tiga sesi yang sesi pertama nanti akan menyampaikan fase A dimana fase A yang akan berkaitan dengan kelas 2 kemudian sesi kedua nanti akan disampaikan tentang fase B yaitu adalah kelas dua, tiga dan juga kelas empat dan yang terakhir adalah fase C yaitu kelas lima dan juga kelas enam nah mungkin langsung saja ya teman-teman disini saya mohon izin untuk bisa share screen masih di ya nupali belum diopening ya halo Pak Ali ini belum bisa save screen Pak Ali oke silahkan nanti oke siap oke gak harap oke oke apa ya kaptar pustaka iya 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 itu berarti aku gak berbuku maksudnya iya iya oke berarti eh saya screen nah teman-teman semuanya kemarin setelah kami mencermasi ini alhamdulillah kemarin Mas Asip ada relasi yang bisa merincikan begitu lebih dalam dari kulikulum yang sudah kemarin kita coba temukan begitu kaitannya dengan setiap fase nah kemarin kan masih gambarannya masih sangat umum begitu dan ini sudah ditemukan yang lebih spesifik ya tapi ini memang belum final ya teman-teman ini justru akan menjadi peluang kita ketika kita nanti ingin mengembangkan kaitannya dengan setiap fase itu sendiri karena disini sebenarnya kalau kita cermati nanti juga bagian-bagiannya juga masih umum juga begitu masih masih berpotensi untuk dirancang sebagai sebuah bahan ajar ataupun materi-materi yang lebih spesifik begitu nah teman-teman semuanya saya akan membaca beberapa bagian jajan karena ini kalau semuanya akan sangat panjang begitu yang pertama adalah terkait dengan rasionalisasinya jadi disini akan muncul istilah namanya adalah at alur tujuan pembelajaran dimana dalam fase ini disusun dengan tujuan untuk memperkuat fondasi dasar keterampilan literasi pelajar di kelas awalnya karena memang lerasi-lerasi akan menjadi isu yang cukup tinggi ya di negara kita ya nah sebelum dapat menguasai aneka keterampilan berbahasa yang lebih kompleks maka pelajar kelas awal perlu diberikan beragam latihan ya contoh dan juga strategi yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri nah beberapa bentuk kegiatan itu tidak hanya tentang dirinya sendiri tapi juga berkaitan dengan lingkungannya gitu nah disini tujuannya ya ATP ini dimaksudkan untuk membentuk ya pribadi pelajar yang mengenal dirinya contoh kemudian terampil mengemukakan gagasannya jadi mungkin lebih kalau saat ini kita mungkin lebih suka copy paste gitu ya nah ini berani begitu mengembukakan gagasannya kemudian mandiri dalam melakukan aneka tugas sederhana ya karena masih kelas 1 dan 2 kemudian percaya diri akan kemampuannya serta yang terakhir adalah berani mencoba ya kalau ada yang mengatakan bahwa keberhasilan itu berada di ee setubuh kegagalan gitu ya nah itu ee maka teman-teman semuanya anak-anak kita di kelas 1 kelas 2 itu tadi harus berani mencoba sehingga dapat berdaya saing di lingkungannya begitu nah kemudian disini karena ee hari ini kita fokusnya di membaca dan juga memirsa ya teman-teman disini beberapa ada beberapa alur tujuan pembelajaran di setiap pasenya ya nah ini saya ambil yang pertama adalah pelajar dapat memahami makna aneka kata yang sering digunakan dalam keseharian dan lingkungannya yaitu berhubungan dengan tubuh dan diri sendiri lingkungan sekitar keluarga konsep waktu rutinitas rutinitas seharian di rumah sekolah dan ee tempat-tempat dan umum gitu ya nah ini untuk pelas 1 kemudian pelas 1 dilanjutkan dengan ee siswa dapat memaknai gambar dan ilustrasi dalam sebuah teks secara tepat gitu ya kemudian memahami hubungan antar tulisan secara ilustrasi gambar baik cerita teks fiksi ataupun non fiksi gitu nah ini kesesuaiannya ya kemudian yang terakhir adalah pelajar dapat menjelaskan kembali makna sebuah ilustrasi atau gambar dengan karma sendiri ya nah ini baik itu dina gambar hewan benda lingkungan sekitar dan sebagainya itu untuk kelas 1 nah untuk kelas 2 ya alurnya adalah pelajar dapat membaca lantang serta memahami isi teks narasi imajinatif ya dan juga puisi anak sederhana dengan lancar kemudian yang kedua membaca lantang dan masih memahami isi teks narasi baik itu imajinatif ataupun puisi anak sederhana dan yang terakhir adalah pelajar dapat membuat kalimat atau cerita sederhana berdasarkan satu atau beberapa potongan gambar nah ini nanti akan dirinci lebih lanjut lagi begitu ya dan disini ada gambaran jam ini ya teman-teman jadi di fase pertama ya alur ya fase pertama ya fase pertama ini rata-rata sesuai diberikan waktu 5 jam pelajaran untuk kegiatan yang pertama tadi di kelas 1 kemudian 5 jam di fase yang kedua 5 jam juga di fase yang ketiga ini khusus untuk membaca ya nah sedangkan untuk kelas 2 ini terdapat perbedaan karena di kelas 2 ini tadi untuk fase pertamanya 4 jam kemudian fase keduanya sekitar 5 jam dan yang terakhir adalah 8-10 jam karena disini lebih banyak ke psikomotornya ya kalau dalam di fase yang ketiga itu sendiri nah ini ada beberapa kata kunci yang mungkin nanti juga bisa digunakan ya dalam membantu kita menyajikan berbagai macam materi begitu nah kemudian di dalam dokumen ini kami juga menemukan profil pelajar Pantasila dimana disana ada 2 tujuan besar yaitu penyalar tipis dan juga kreatif ya nah dari penyalar tipis itu sendiri ya diharapkan setiap peserta ide itu tadi mampu mengajukan pertanyaan yang dapat menjawab keinginan tahuannya gitu dan juga untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan mengenai dirinya sendiri ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya gitu kemudian juga harapannya akan jadi orang yang kreatif gitu ya artinya adalah dia memiliki gagasan ide yang original kemudian untuk diketabungkan dengan beberapa hal sehingga menjadi ide yang kreatif dan juga imajinasi imajinasi yang bagus juga gitu ya nah teman-teman semuanya kita masuk ke simpulannya dari berbagai macam rangkaian diatas tadi kemudian ini sebenarnya tujuannya ini sebenarnya urut ya satu sampai ke sebelas sebenarnya nah namun disini hanya saya cuplik kaitannya kesimpulannya setiap jenjangnya sesuai dengan topik kita pada kesempatan kali ini yaitu membaca jadi teman-teman untuk kelas satu untuk kelas satu tujuan pembelajarannya itu untuk kelas satu itu tujuan pembelajarannya adalah pelajar memahami makna aneka kata yang sering digunakan dalam keseharian baik itu berhubungan dengan diri sendiri berhubungan seharian di rumah sekolah ataupun tempat umum nah kemudian pelajar juga diarahkan untuk memperkaya pengetahuan dan juga kosa katanya ya melalui lingkungan yang yang sudah disebutkan tadi begitu nah dari hal ini dimulai dari kegiatan sehari-hari maupun peristiwa yang lainnya gitu ya kemudian tujuan utamanya jadi tidak hanya memperbanyak kosa kata saja ya tetapi anak itu juga bisa menggunakan kosa kata tersebut untuk mengembangkan keterampilan sosialnya begitu nah disitu kerampilan sosialnya misalnya ya dia berkomunikasi dengan orang tuanya gurunya teman sejawatnya mungkin keluarga besarnya gitu ya nah itu tujuan utamanya malah justru kesana dari tidak hanya memperbanyak kosa kata nah ini bagi saya konsep yang bagus ya artinya adalah kalau dulu seringkali anak itu yang diukur adalah seberapa banyak kosa kata yang sudah dikuasai begitu tapi sekarang tujuan besarnya adalah tidak hanya banyak kosa kata gitu ya tetapi dia juga bisa tidak menggunakan kosa kata itu sendiri begitu kemudian yang kedua ya membaca dan memirsa ya jadi pelajar dapat memakai gambar atau ilustrasi dalam sebuah teks secara tepat ya nah ini kesesuaian ya antara apa yang sudah dibaca dengan ilustrasi yang disiapkan gitu nah ini proses yang cukup menarik juga sehingga anak juga belajar ya dari berpikir konkret menuju ke dan juga belajar membuat ilustrasi dari berbagai hal nah itu tahapan-tahapannya tidak harus langsung menggambar sendiri ya tetapi bisa jadi dengan proses mencocokkan gambar gitu ya kemudian mewarnai gambarnya gitu ya kemudian menempatkan gambar dalam sebuah cerita nah itu bisa jadi menjadi salah satu alternatif gitu dan yang ketiga adalah membaca dan memirsa jadi menjelaskan kembali makna sebuah ilustrasi atau gambar dengan kalimat sendiri nah ini anak bisa diarahkan untuk terlatih begitu ya dalam menggunakan bahasanya sendiri nah kemudian untuk fase A untuk kelas 2 gitu ya jadi kalau disini pelajar dituntut untuk yang pertama ya tujuan yang pertama yaitu pelajar dapat membaca lantang serta memahami teks isi naratif imaginatif puisi anak sederhana dengan lancar nah ini targetnya adalah bahwa siswa itu ditargetkan antara membaca kalimat pendek yang berdiri dari 4 sampai 6 kata gitu ya nah kemudian yang kedua itu adalah pelajar dapat membaca teks fiksi pendek dengan lancar terutama untuk kata dengan jumlah suku kata 1 sampai 3 nah ini bertahap ya karena memang untuk kelas 2 dan yang terakhir adalah pelajar mampu membuat kalimat atau cerita sederhana berdasarkan satu atau beberapa potongan gambar nah ini sudah pernah saya temukan di kurikulum 2013 juga kaitannya dengan menyusun apa cerita menyusun gambar kemudian gambar tersebut disusun sebuah cerita begitu sehingga nanti prosesnya akan jauh lebih kompleks lagi gitu ya mulai bertahap untuk mengembangkan berbagai keterampilan membacanya begitu dari tulisan-tulisan tersebut nah dari beberapa analisis yang sudah kami lakukan kaitannya dengan kelas 1 dan kelas 2 ini tadi sebenarnya saya kami sangat merekomendasikannya adalah sebelum memasuki setiap perlu adanya mungkin semacam pemetaan terlebih deteng jadi dalam setiap kondisi sekolah itu pasti berbeda-beda ya dan ketika kita sudah diberikan wadah semacam ini untuk mengembangkan proses pembelajaran maka amat penting untuk melakukan proses kayak semacam diagnosis awal gitu ya kondisi awal dari siswa-siswa tersebut sehingga karena ini tidak ada batasannya tidak ada batasannya sehingga kita bisa jadi statnya itu berawal dari stat yang misalkan tidak harus dari titik 1 ya ketika titik 1 itu memang sudah di fasilitasi di jenjang TK gitu maka kita bisa langsung terjenjang yang lebih tinggi begitu misalkan penguasaan kursa kata itu tadi ya maka disana kita bisa mulainya adalah dari kursa kata-kursa kata yang mungkin belum familiar karena tidak jarang ya teman-teman kita temukan anak-anak di sekitar kita itu bahasanya masih campuran gitu ya ada Jawa dan juga ada bahasa Indonesianya bahkan kadang campur bahasa Inggris dan juga bahasa gaul ya atau bahasa selengean seperti itu nah makanya untuk bisa mengantarkan anak-anak tersebut ke kompetensi kompetensi yang sudah ditargetkan pada kurik-kurung ini begitu nah mungkin itu dulu ya dari fase A ya kelas 1 dan kelas 2 mungkin nanti akan banyak dilengkapi dari teman-teman di fase yang B yaitu kelas 3 dan 4 dan juga fase C di kelas 5 dan juga fase 6 begitu silahkan mungkin selanjutnya Mbak Fajar sih ya baik terima kasih mas ah sebentar saya share screen belum bisa share screen ya mas sudah sudah bisa karena kan kok sudah terima kasih 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 ide pakok dan ide pendukung pada teks informasional dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih screennya masih ya mas enggak ada lah screen yang pulang oke oke saya off come aja ya soalnya cuma ntar yang lewat saya lanjutkan kemudian pelajar mampu menambahkan kosa kata baru dari teks yang telah dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topiknya kemudian pada tujuan pembelajarannya itu ada tiga pelajar mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari kemudian teks narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak maupun elektronik kemudian pelajar mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informasional dan mampu menjelaskan permasalahan yang telah dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi kemudian pelajar mampu menambahkan kosa kata baru dari teks yang dibaca atau melalui tayangan yang dilihat sesuai dengan topiknya kemudian kemudian analisis capaian pembelajaran plus tiganya ada pelajar memahami kata-kata baru dari teks yang dibaca maupun didengar kemudian pelajar itu dapat menemukan kalimat pada teks yang mendukung sebuah fakta, opini maupun informasi kemudian pelajar juga mampu memahami konsep hubungan sebab dan akibat serta dapat menemukan dan menjelaskannya dari teks yang telah dibaca kemudian analisis capaian pembelajaran yang kelas 4 itu pelajar memahami kata-kata baru dari teks yang dibaca maupun didengar serta dapat menggunakannya dalam percakapan lisan dan tulisan yang telah dibuat kemudian pelajar juga mampu menemukan serta membandingkan persamaan dan perbedaan dari 2 sampai 3 teks fiksi maupun non fiksi yang berbeda kemudian pelajar dapat memaknai pesan dari sebuah informasi dalam berbagai sudut pandang nah kemudian saya menemukan permasalahan yang pertama terdapat adanya persamaan antara capaian pembelajaran untuk fase B yaitu kelas 3 dan 4 kemudian kurikulum prototype juga menetapkan tujuan belajar per fase yaitu 2 sampai 3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah nah kemudian permasalahan ketiga capaian pembelajaran pada fase B pada level kognitifnya masih terbatas dan sangat sederhana kemudian yang keempat kurikulum prototype menetapkan jam pembelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya nah dari permasalahan berikut tadi mungkin seperti ini keadaan yang seharusnya itu menurut saya yang pertama mungkin sebaiknya terdapat perbedaan antara capaian pembelajaran untuk fase B yaitu kelas 3 dan 4 sehingga akan memudahkan guru dalam memetakan adanya capaian pembelajaran kemudian sebaiknya tujuan pembelajaran dirancangnya per tahun kemudian sebaiknya capaian pembelajaran kurikulum baru yaitu kurikulum prototype ini dapat mengembangkan capaian pembelajaran pada level kognitif yang sudah diterapkan pada kurikulum 2013 dan selanjutnya sebaiknya jam pembelajaran ditetapkan per minggu agar pembelajarannya efektif kemudian selanjutnya ada pembelajaran berbasis poyek yang bisa dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran dan berikutnya yang pertama menulis pembelajaran harus dapat menulis pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari teks narasi dan visi anak dalam bentuk cetak maupun elektronik kemudian menulis ide pokok dan ide pendukung pada teks informasional dan mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi kemudian yang terakhir menulis kosa kata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik kemudian profil pelajar pancasilanya yaitu bernalar kritis yaitu mengajukan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan untuk membandingkan berbagai informasi yang didapat untuk menambah pengetahuan kemudian bernalar kritis untuk mengidentifikasi mengklarifikasi dan mengolah informasi serta gagasan dengan cara mengumpulkan membandingkan mengklasifikasikan dan memilih informasi dari berbagai sumber seperti itu terima kasih mas Arief berikut itu tadi paparan fase B kelas 3 dan 4 membaca selanjutnya mungkin fase C kelas 5 dan 6 oke terima kasih mbak Fajar C bahas paparannya untuk selanjutnya silahkan untuk mas asib dan juga bisa nyamperkan untuk fase kristi hukum adanya terima kasih mungkin saya dulu ya mas asib karena saya kelas 5 kemarin mohon izin untuk berbagi layar baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mohon izin Pak Ali dan teman-teman saya ingin menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran keterampilan membaca dan memirsa untuk fase C nah dimana nah dimana keterampilan memirsa ini kan sebuah keterampilan yang mungkin istilahnya baru untuk kalangan siswa sekolah dasar ataupun guru seperti itu tapi sebenarnya kegiatan memirsa ini memang sudah dilakukan di kurikulum 2013 juga sudah dilakukan namun tidak begitu ditekankan karena di dalam kurikulum 2013 untuk kegiatan memirsa ini tidak begitu ditonjolkan atau tidak tertulis seperti itu walaupun nanti guru bisa menyesuaikan nah untuk fase C sendiri nanti membuat dua jenjang kelas yaitu kelas 5 dan kelas 6 dimana untuk kelas 5 nanti saya yang akan menyampaikan lalu untuk kelas 6 nanti akan disampaikan oleh rekan saya mas asing nah seperti apa di fase C ketika kita amati di fase C nanti ada beberapa hal yang menjadi poin penting disitu yang pertama kita cermati dulu fase C pada akhir fase C pelajar itu diharapkan memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial jadi memang untuk kurikulum merdeka belajar ini sangat-sangat ditekankan dengan tujuan akhir dari siswa adalah bagaimana seorang siswa itu mampu berkomunikasi dengan pelajar serta bernalar kritis seperti itu sesuai disesuaikan dengan tujuan dan konteks sosial jadi memang penekanannya pada hal tersebut nah pelajar mampu memahami mengolah dan menginterpretasi informasi serta pesan dari peparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional kemudian pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan berpartisipasi aktif dalam diskusi menuliskan tanggapan terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya serta kemudian menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur pelajar juga diharapkan memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan menambah pengetahuan dan keterampilan nah dari fase C disini sudah sangat jelas juga bahwa memang arahnya adalah bagaimana menjadikan seorang pelajar atau siswa itu untuk mereka menguasai atau untuk terbiasa membaca kritis seperti itu karena dari mulai memahami kemudian mengolah menginterpretasikan sampai nanti mereka bisa menanggapi dan mempresentasikan dan selain itu juga tadi disampaikan oleh Mas Arief bahwa di guru-guru prototek otomatika belajar ini juga terkait dengan literasinya ini juga menjadi poin penting nah disini ada di bagian akhir pelajar memiliki kebiasaan membaca jadi kebiasaan ini terus-terusan untuk ditumbuhkan dikembangkan seperti itu kebiasaan membaca untuk hiburan dan menambah pengetahuan serta keterampilan nah selalu seperti apa capaian pembelajaran untuk memiliki 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 jadi capaian pembelajarannya untuk membaca dan memiliki ini adalah peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah serta memahami informasi dan kosa kata baru yang memiliki makna denotatif literal konotatif dan kiasan untuk mengidentifikasi objek fenomena dan karakter jadi dari sini dari CP ini saya bacaat dulu jadi dari CP ini nanti sekolah bisa menurunkan sendiri untuk CP yang disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi ide ide pokok dari teks deskripsi narasi dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks terapai itu prosa pantun ataupun puisi baik yang berbentuk teks dan atau audiovisual karena ini tadi penekanannya juga pada keterampilan memirsa nah jika kita lihat dari HP yang berbelajaran tersebut bisa diturunkan menjadi JP-JP yang lebih spesifik seperti itu dimana disini ada beberapa JP yang pertama untuk kelas lima adalah memahami konsep kata kunci sehingga dapat menemukan serta menggunakannya untuk mencari informasi jadi disini pelajar dituntut untuk memahami konsep atau kata kunci sehingga mereka bisa mencari informasi atau menggeneralisasikan sehingga mencari informasi baru nah kemudian pelajar mampu menemukan kata kunci yang tepat untuk membantu pelajar menyampaikan pesan mendukung argumen mencapai tujuannya baik itu menjawab pertanyaan membuktikan sesuatu menyanggah menyanggah sebuah pendapat nah kegiatan ini kegiatan 5.2 ini bisa ditemu kurang lebih selama 5 CP sementara itu dari CP yang kelas 5 tadi CP membaca dan memirsa kelas 5 juga bisa diturunkan menjadi pelajar dapat mengidentifikasi ide pokok dan memahami pesan yang terkandung dalam teks deskripsi narasi dan eksposisi jadi disini juga untuk karena di kurikulum Merdeka Belajar ini menggunakan pendekatannya pedagogi genre jadi memang untuk genre teksnya disini memang sangat beragam kemudian yang ketiga adalah pelajar dapat memahami makna yang terkandung dalam karya sastra baik itu prosa pantun dan juga puisi nah kemudian disini beberapa permasalahan yang ada kalau dari saya sendiri dari tutup pandang saya sendiri disitu masih kurang mengenalkan siswa terhadap infografis jadi teks yang berbentuk infografis seperti tabel dan sebagainya itu apalagi tabel yang digabung dengan gambar dan sebagainya seperti yang ada di soal-soal AKM seperti itu di dalam kegiatan capai pembelajaran tersebut belum dinambakan di dalam jendela teks juga belum dinambakan kemudian materi memirsa informasi dari iklan atau informasi media elektron juga tidak tampak disitu kemudian yang ketiga adalah terkait dengan membaca kritis jika 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 dilihat capai pembelajarannya dari awal dari capai pembelajarannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah disitu untuk kata kerja operasionalnya itu baru sebatas membaca memahami dan menidentifikasi untuk yang kegiatan membaca kritis yang bisa diwujudkan dengan kegiatan menganalisis serta mengevaluasi itu belum begitu ditekankan hal yang sama juga berlaku untuk keterampilan memirsa jadi ini ya bisa dikatakan keterampilan memirsa pun bisa siswa diajak untuk menganalisis atau mengevaluasi apa yang mereka lihat apa yang mereka tonton dari informasi audiovisual nah seperti apa keadaan idealnya kita tahu sendiri bahwa infografis adalah salah satu media informasi yang disajikan secara visual yang tersusul atas elemen teks yang dipadukan dengan berbagai hal baik itu gambar ilustrasi tipografi dan elemen lain nah teks infografis ini merupakan salah satu karakteristik salah satu bentuk teks di dalam soal-soal AKM sehingga sebaiknya siswa kelas 5 itu sudah dibiasakan dengan kegiatan membelajar teks infografis salah satunya dengan memasukkan ke dalam salah satu capaian pembelajaran baik itu di kelas 4 ataupun di kelas 5 lalu yang kedua keterampilan berbahasa itu berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi dalam hal ini ada juga keterampilan memirsa atau memahami informasi dari teks audio visual salah satunya adalah iklan sehingga sehingga di dalam jenis tersebut belum membahas atau menyinggung terkait dengan pembelajaran atau materi iklan dimana padahal iklan itu kalau di dunia teknologi digital seperti saat ini iklan bisa ditemui di mana-mana baik itu di televisi ataupun di media sosial youtube facebook instagram dan sebagainya nah padahal disini materi iklan itu masih sangat relevan jika diajarkan di era saat ini nah kemudian yang ketiga adalah kelas lima sekolah dasar itu juga sebaiknya sudah lebih diarahkan dengan pembelajaran membaca kritis sehingga mereka terbiasa untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka lalu ketika mencoba untuk berangan-angan seperti apa pembelajaran berbasis proyek yang bisa dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran tersebut itu bisa beberapa hal yang pertama misalnya proyek membuat dan juga mempresentasikan main mapping berdasarkan peta pikiran berdasarkan genre teks yang bacaan yang membaca jadi anak selain mereka tentunya yang namanya keterampilan membaca ini kan memang keterampilan reseptif yang nantinya membutuhkan atau harus bergandengan dengan keterampilan lain contohnya keterampilan produktif yaitu misalnya dari mereka membaca membaca teks atau membaca atau memirsa misalnya seperti itu kemudian guru bisa menugas siswa membuat proyek berupa kerang apa namanya peta pikiran di mana mereka diharapkan bisa mempresentasikan artinya menyampaikan apa makna dari peta pikiran tersebut bagaimana alurnya dan sebagainya lalu yang kedua adalah proyek menganalisis dan merefleksi pesan yang terkandung di dalam karya sastra atau bacaan yang lain agar daya kritis mereka juga terbangun jadi mereka dibiasakan menganalisis dan merefleksi misalnya bagaimana jika kamu berada di posisi tersebut dan sebagainya apa yang kamu lakukan dan sebagainya yang ketiga adalah bisa dengan membaca kreatif jadi jadi membaca siswa bisa menghasilkan karya lain dari bacaan yang dibacanya tersebut misalnya setelah siswa membaca prosa misalnya terus mereka diminta untuk membuat puisi jadi ada karya lain tetapi berbeda gender seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas 6 nanti akan disampaikan oleh Mas Asif terima kasih oke terima kasih Mbak Okta oke langsung saya lihat ya Mas Asif jadi lanjut baik Mas Arif dan Mbak Okta terima kasih ketempatannya teman-teman semuanya saya akan melanjutkan dari kekenan CP-nya membaca untuk kelas 6 dari Korung-Kuluh Barbeka sudah terlihat teman-teman oke sudah ya Mas Asif dan selamat teman-teman pada kesempatan ini saya menyampaikan capaian pembelajar membaca dan memirsa fase C untuk bagian kelas 6 nah secara umum capaiannya ini yaitu pelajar mampu membaca dengan lancar indah serta memulai informasi kosong kata baru dan yang memiliki makna diterang konotatif dan kiasan untuk mengidentifikasi objek fenomena dan karakter pelajar mampu mengidentifikasi ide pokok dari tekstis krisi narasi eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra krosa dan pantun serta puisi dari teks dan audio visual bagaimana dari CP ini kemarin itu sempat menemukan dan saya telah bagikan teman-teman yang akan presentasi hari ini ini saya dapatkan dari CPKB dari orang tua saya sempat kemarin itu saya buka terus kebetulan disitu ada kurikulum merdeka jadi kalau misalnya teman-teman punya akses untuk membuka menggunakan CPKB nanti coba dilihat disitu ada yang diturunkan dalam bentuk seperti ya KD kalau sebutannya di kurikulum merdeka itu bukan lagi KD tapi ATP penurut tujuan pembelajaran gimana tingkatan-tingkatan yang harus dipuasai dari kelas 6 ini khusus untuk membaca dan memirsa ini ada tiga tiga pembahasan yang khusus membaca dan memirsa di kelas 6 yang pertama yaitu 6.1 yaitu pembelajaran mengenai konsep makna denotatif literal penotatif dan kiasan serta membaca karya sastra klasik barat ataupun di Indonesia nah tentu hal ini teman-teman ini sangat masih general dan sangat umum bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas jadi kalau dari bentuk kegiatan yang sudah dibuat dari CP yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan ini juga butuh-butuh penurunan lagi jadi hanya kejelisian guru atau keterampilan guru yang mampu untuk membuat panduan 6.1 ini tentu diturunkan menjadi lebih detik nah saya mencoba mengobrol apa ya mengoreng-oreng apa ya kira-kira dan kurangnya dari pembelajaran dengan konsep makna denotatif literal konotatif dan kiasan serta membaca karya sastra klasik menurut 6.1 ini nah dari situ saya menuliskan beberapa sudut pandang gitu teman-teman nah dari 6.1 ini saya melihat bahwa pelajar tidak dapat ditugaskan secara langsung untuk konsep tentang denotatif harus harus dipahamkan tentang teori-teori dari makna denotatif konotatif dan kiasan nah terkait masalah kiasan kiasan ini sifatnya umum sebaiknya kalau untuk sekolah dasarnya atau aplikasinya di tingkat guru kiasan yang dimaksud ini kalau saya sih sedih cenderungnya ke majas gitu karena kalau materi kiasan itu terlalu kiasannya seperti apa kalau majas kan bisa spesifik ada majas metabora majas parbola jadi jelas bentuk-bentuk kiasan yang dimaksudkan jadi anak-anak itu diberikan teorinya dulu setelah teorinya didapat atau baru dia diberikan semacam teks nah kemudian di bagian belakang pelajar atau siswa ini praktik mencari dimana seperti kalimat inotatif atau konotatif atau literal atau majas itu sudah sudah didesain guru atau bisa siapkan guru teks yang dibaca jadi teksnya ini bisa dicari di buku-buku atau memang guru sendiri mendesain teks itu anggar konsepnya inotatif literas konotatif dan kiasal ini atau contohnya saya menitulisnya majas gitu tersampaikan dengan baik dan utuh gitu kalau misalnya tiba-tiba siswa langsung disul ayo silahkan kamu cari kalimat inotatif apa itu inotatif dan semuanya ini kalau untuk kelas enam ini biasanya akan sedikit mengalami jendela jadi ada semacam penguatan atau stimulus pokok yang harus diberikan terlebih dahulu untuk merangsang siswa ini untuk berkembang bagaimana dia menemukan kalimat-kalimat inotatif tapi bukan disini berarti mencekoki atau semuanya datang dari guru tidak tapi hal-hal yang pokok yang harus dipahamkan terhadap siswa itu diberikan dulu stimulusnya dari guru termasuk juga sama karya sastra klasiknya kalau mudah jika topik populer atau topik-topik yang berkaitan dengan berdekatan dengan anak misalnya salah satu karya topik populer misalnya karya karya anwar yaitu aku misalnya itu kan tentang pribadi pribadi yang mengenali pribadinya yang tentu bisa dibayangkan dulu dengan pribadi siapa sih sebenarnya dirinya itu kembalikan siswa yang sedang belajar dalam konsep pembelajaran di kelas serta kegiatan membaca ini tentu seperti yang disampaikan bu Monika tidak lepas dari perampilan yang lain karena keempat-empatnya perampilan berbahasa itu saling terkaji saling berkolaborasi dan berhubungan nah saya cendung untuk yang 6.1 ini bagaimana kegiatan membaca ini berkolaborasi dengan kegiatan menulis jadi setelah anak paham tentang matematik denotatif konotatif literal dan biasan anak-anak ini bakal atau siswa ini belajar untuk menuliskan atau memberikan contohnya dengan berdasarkan pengalaman pelajar itu sendiri jadi dengan disusunnya kemudian di 6.2 pelajar dapat membandingkan 2-3 ragam teks non-tiksi dengan topik tertentu nah kalau dilihat dari bentuk dari kegiatannya disini bentuk kegiatan 6.2 ini yaitu teks non-tiksi dapat berupa artikel dari Quran atau majalah dengan topik yang serupa tujuannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis baik kalau sampai disini juga sampai pada pembuat penelitian atau riset atau kegiatan pelaporan kegiatan dari peset atau penelitian untuk siswa pelajar pasna serta mencari sumber dari berbagai macam jenis intinya ini bagaimana siswa ini dapat membandingkan oke membandingkan konsep membandingkan antara siswa ini bagaimana menemukan apa ya memberikan konsep pembandingan seperti apa apa yang harus dibandingkan perbandingan seperti apa yang dicari perbandingan perbandingan yang seterukurnya seperti apa nah hal ini juga dimatapun di pelajar dimatapun kembali konsep teks fiksi dan non-fiksi jadi disini kan khusus non-fiksi jadi jangan sampai salah kapra yang nanti siswa diterna misalnya misalnya konsep fiksi dan non-fiksi yang siswa belum terlalu paham tiba-tiba dia disuruh membandingkan gitu bagaimana itu hasilnya jadi butuh penguatan-penguatan kita jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan non-fiksi salah satu contohnya misalnya siswa kita menggunakan belajar bahasa Indonesia di kurpul merdeka ini kan bebas bisa menggunakan dengan berdekatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran ataupun tematik tematik nah kalau misalnya tematik misalnya salah satu contohnya non-fiksi kalau harus pernah lakukan saat membandingkan bagaimana anak diminta untuk mengamati pertumbuhan kecamba misalnya nah ada kecamba yang diberikan treatment tertentu misalnya setiap hari disiram terus dilakukan pengukuran mana ditempatkan di cahaya yang ter cahaya langsung dari sinar matahari kemudian dibentuk keluar itu bagaimana tumbuhannya tidak disiram misalnya cahayanya ditutup atau tidak cahaya matahari langsung dari situ konsep membandingkan dengan jelas apa yang dibandingkan misalnya dari judulnya sama salah satu yang kita bandingkan itu harus setara salah satu kerasarannya yang dibandingkan terus apa yang harus dihasilkan atau ada objek-objek atau sistematis yang benar-benar terukur dan terklasifikasi agar jelas bentuk yang dibandingkan itu baik disini karena kita menganalisis bukan dari konten pembelajaran seperti yang saya bilang dari alur berpikir bahasanya itu membandingkannya itu seperti apa baik kalaupun dari majalah ataupun koran ataupun tidak praktek langsung tidak apa-apa tapi kalau misalnya harus ada bahan atau pengantar agar siswa ini bisa membuat perbandingan atau mempraktek perbandingan itu kemudian dia dapat menuliskan atau melaporkan hasil risetnya atau perbandingannya kalau seperti kita misalnya semacam studi literaturnya apa yang dibandingkan apa yang membedakan jadi konsep membandingkan yang ini harus jelas antara misalnya ada satu atau dua atau tiga beragam apa saja yang dibandingkan konsep judulnya misalnya temanya sampai apa apanya yang didalamnya itu yang terkandung baik yang titik 6 6.3 yaitu pelajar dapat memilah dan menggunakan sumber informasi yang beragam untuk menulis karangan deskripsi narasi dan eksposisi nah dari sini teman-teman dari jenis karangan ini ini sebenarnya masih ada yang dua dua lagi yang yang kurang seingat saya jenis karangan itu ada lima deskripsi narasi eksposisi persuasi dan argumentasi tapi kenapa kenapa yang dua itu tidak cenderung dimasukkan disini ini sepertinya dia hanya untuk menggunakan informasi yang beragam namun tidak menutup kemungkinan juga jenis karangan yang dua yang tidak dimasukkan itu menurut saya bagusnya tetap dimasukkan karena siswa bakal tahu jenis-jenis karangan yang sekarang nah terus di samping itu pelajar dengan juga mencari kosa kata yang sulit dari teks dari teks misalnya yang tes deskripsi atau narasi atau eksposisi itu karena misalnya ada kalau misalnya dari buku itu ada beberapa kata yang tidak dimah pahami siswa dari maknanya apa nah bagaimana guru tidak tidak boleh tidak boleh memberikan secara langsung itu walaupun guru tahu disahakan siswa yang mencari tahu itu didapatkan dari siswa ataupun kalau nanti misalnya kebenaran yang disampaikan siswa itu menekati 80% 90% dari kata yang disampaikan maknanya itu jadi guru yang itu mengantapkan untuk menguatkan termasuk juga sini karena konsepnya tadi konsep membaca membaca disini juga butuh jenis jenis-jenis membaca juga disampaikan kepada siswa yang mempercayak segini mempercayai dan membaca cepat hal-hal yang seperti itu teori-teori saya rasa masih relevan jangan hanya bayar ini sedikit sekali ini sekali materinya kalau hanya sekarang deskripsi nah lagi sama eksposisi situ begitu teman-teman yang saya sampaikan mungkin nanti kita berdiskusi bersama untuk melanjutkan terima kasih baik mas Arief silakan mas Arief oke terima kasih mas Arief atas babarannya dan juga teman-teman yang lain teman-teman mungkin ada tanggapan saran atau diskusi ya kaitannya dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi karena memang ini sebuah hal baru ya bagi kita semuanya ya nah ini semoga nanti kita bisa menghasilkan diskusi-diskusi yang produktif baik ya dan juga bermanfaat begitu silakan mungkin dari teman-teman dulu mas Arief apa ya boleh bertanya kecil-kecil atau kemana ya iya boleh boleh iya penyewatan kita tanya ya tadi kan teman-teman yang membahas ini kan membahas tentang profil Pancasila begitu ya tadi kayaknya Mbak Oktad Mbak Oktad ya yang eh Mbak Oktad cuma ada dua untuk profil Pelajar Pancasila gitu kalau tidak salah karena kan kecilah saja nah apakah untuk profil Pelajar Pancasila ini dimasukkan di setiap apa ya materi begitu atau bagaimana soalnya kan kalau di apa kalau di ini surat perusahaannya itu kan apa kayak tujuan pembelajaran perusahaan ini harus ada profil Pelajar Pancasila kalau tidak salah gitu ya apakah pertanyaannya apakah untuk profil Pelajar Pancasila ini di apa di apa diikutkan kayak yang CKI harus diikut di semua materi gitu ya kalau profil Pelajar Pancasila apakah sama kayak CKI gitu terima kasih terima kasih Mbak Nessy atas pertanyaannya begitu terima kasih terima kasih terima kasih Silahkan teman-teman ini dijawab dulu aja ya Biar kita terus Gayung bersambut saja mungkin Dari pertanyaan dari Mbak Nesi Tentang profil Pemuda Pancasila Yang sudah diamanahkan Dalam dokumen Kurikulum yang sudah Kita kasih saat ini Terima kasih Mbak Nesi Jadi gini Kemarin saya kan sempat tanya Dengan teman yang Itu terlibat di Perkembangan Perkembangan Perikulum prototipe Namun beliau di Mata pelajaran Bahasa Indonesia Di SMP, SMA Jadi tidak begitu detail Namun beliau kemarin mengirimkan Ke saya, jadi ada dua Dari Beliau itu mengirimkan ada dua Terkait dengan capaian pembelajaran Yang seperti punya Mas Ibda kemarin Dan juga terkait dengan Capaian pembelajaran Profil pelajar Pancasila Jadi memang di setiap Pembelajaran itu Memang memasukkan Atau menggandeng Namanya profil pelajar Pancasila Ini sebentar dokumennya saya cari Jadi untuk lebih detailnya Nanti ada Jadi guru itu selain Kan kalau di Kurikulum 2013 Ada KAI ya Tapi kalau di kurikulum Merdeka Belajar ini Ada profil pelajar Pancasila Jadi guru selain Melakukan pembelajaran berbasis Berdasarkan CPJP Capaian pembelajaran yang sudah Ditetapkan Itu yang fase A Fase B Fase C Dan 5 keterampilan berbahasa tersebut Juga Dalam pembelajaran itu Juga wajib Menyampaikan Yang namanya profil pelajar Pancasila Dan itu Di masing-masing Pembelajaran itu Sudah ada pendomannya Sudah ada aturannya Seperti itu Ini coba saya cari dulu Saya lupa namanya Di mana Kemarin cuma download-download Seperti itu Jadi belum Saya asyikkan gitu Ini teman-teman yang lain Ingin menambahkan Atau Seperti apa Nanti Sambil saya cari File-nya Ini Sambil saya Atau mas Asim Mungkin ada tambahan dulu Silahkan Ingin mas Arief Saya Berbagi Sama teman-teman Saya share screen aja ya Pas Sambil saya Sudah Sudah terlihat Mas Arief Dan teman-teman Begini Siapa tadi Mbak Nessie Kalau untuk Profil pelajar Pancasila ini Kalau dilihat dari panduannya Saya dapatkan ini Di setiap Internya Itu Ada Profil pelajar Pancasila Yang dimasukkan Namun Tidak Tidak Semua Profil pelajar Pelajar Pancasila Itu dimasukkan Berbarengan Tidak Semuanya itu Ada berapa ya 6 68 Profil pelajar Pelajar Pancasila Ini dari satu Pegiatan Atau Satu Satu Apa ya Satu ATP Atau KDF Kalau itu Yang familiar Satu ATP ini Dia memasukkan Satu Misalnya Penama Kretis ini Di 6.1 Kalau yang saya Atirkan 6.1 6.1 nya Penala Kretis Terus Kita lihat Lagi Di 6.2 Ini Berbeda Profil pelajar Pancasila Yaitu Kreatif Nah Gitu juga Yang lainnya Jadi Dapat Dilihat Kalau dari Bentuk Kegiatan Ini Jadi Setiap Kegiatan Atau Setiap ATP Harus Memasukkan Satu Minimal Dari Profil Pelajar Pancasila Itu Itu Tidak Dipisahkan Atau Ditinggal Jadi Setiap Pergiatan Itu Belajar Kita Terus Dimasukkan Begitu Mas Arif Kemba Nesi Oke Terima kasih Mas Asif Kalau masari saya Ada tambahan Dulu Oke Baik Kayaknya Dari Masa Dari 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 Mbak Nesi Gimana Masih Pak Anuf Atau Mungkin Saya Nambahkan Nambahkan Sedikit Karena Disana Dia Menggunakan Istilahnya Profil Artinya Adalah Bahwa Setiap Capaian Pembelajaran Yang Ingin Dicapai Kalau disini Sekarang Kita Permapel Artinya Bahwa Disana Sudah Terinternalisasi Bukan Terinternalisasi Tapi Bagaimana Mata pelajaran Tersebut Itu Dia Memberikan Perannya Kontribusi Membentuk Profil Profil Kemudian Pancasila Begitu Nah Ini Saya Sedikit Setiap Jadi Apa Profil Profil Pelajar Pancasila Oke Jadi Disini Mbak Nesi Kalau misalkan Ini Dari Kemarin Dari Turungan Satu Ini Di fase A Yang saya Temukan Jadi Disana Dari Kegiatan Membaca Menyimak Kemudian Berbicara Membaca Dan Memirsa Menyimak Dan Menyimak Kemudian Berbicara Dan Mempresentasikan Dan Menulis Disini Punya Perannya Masing-masing Untuk Mencapai Profil Pelajar Pancasila Bukan Pemuda Pancasila Profil Pelajar Pancasila Disini Mulai Dari Berima Bertabang Pada Tuhan Yang Maha Esa Benara Kritis Kreatif Pembina Perubah Dan Sebagainya Sudah Punya Porsenya Masing-masing Kalau Saya Mencermati Tadi Kelas Satu Benara Kritis Dan Kreatif Ini Tadi Seakan-akan Dia menjadi Berbicaraan Tapi Dia menjadi Tujuan Besar Dari Materi Yang Disampaikan Di Bawahnya Jadi Ketika Dia Membaca Memirsa Itu Saya Menemukan Seperti Sehingga Dari Kegiatan Itu Mengarahnya Adalah Pada Profil Pelajar Pancasila Ini Tadi Jadi Kalau Saya Mengatakan Bahwa Terinternalisasi Kalau Terinternalisasi Itu Kan Kayaknya Satu Hal yang Kecil Berada Di Sebuah Wadah Yang Besar Tapi Kalau Saya Menerjemah Kanya Justru Malah Ini Akan Menjadi Tujuan Kenapa Kita Belajar Tentang Membaca Dan Juga Memirsa Mencapai Profil Pemuda Pancasila Yang Berpikir Kritis Dan Kreatif Kalau Kalau Saya Gitu Sih Mbak Nessie Tapi Nanti Mungkin Bisa Dilengkapi Dari Mbak Apka Tadi Dari Dokumen Yang Coba Dicari Tadi Nanti Mungkin Ada Tambahan Juga Dari Pak Ali Sudah Ketemu Mbak Apka Terimakasih Ceritanya Kemarin HP Saya Kriset Jadi Hilang Semua Dokumen Bisa Dikakkan Lagi Terimakasih Mas Arief Jadi Untuk Setiap Kayak Kajinya Satu 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 Profil Pancasila Profil Pancasila Walaupun Tidak Apa Walaupun Cuma Satu Begitu Ya Terimakasih Asik Sesuaikan Dengan Materi Yang Kajian Hari Itu Sepertinya Mas Arief Saya Kok Enggak Asal Apa Nanti Boleh Share Yang Dokumen Sampel Itu Tentang Apa Yang Mas Bahas Dilo Karena Kan Kami Belum Menemukan Yang GP-GP Itu Di Oke Siap Nanti Saya Di Google Draft Grup Ya Mbak Nanti Terima Pasti Karena Kan Yang Sama Nanti Ada GP-nya Kemudian Sudah Cati-cati Lebih Gampang Belasan Terima Terima Mas Mas Harif Dari Teman-teman Yang Terima Sama-sama Mbak Nessie Oke Terima Kasih Mbak Nessie Atas Pertanyaan Dan juga Disklusinya Oke Nah Mungkin Sambil Menunggu Mungkin Dari Teman-teman Yang lain Silahkan Ini Coba Saya Mas Oh Ya Silahkan Mas Terima Mas Mas Arief Dan Gawang-Gawar Untuk Apa Materi Hari ini Memang Kalau kita Melanjutkan Dari Diskusi Mbak Nessie Tadi Saya kok Agak Sedikit Pertanyaan Ya Mungkin Karena ini Masih baru Mungkin ya Pertama Begini Kalau kita Melihat Konsep Pendidikan Karakter Yang ada Di Kurikulum 2013 Ya Dan Sebelumnya KTSB Itu kan Dasarnya Kalau tidak Salah 2015 Itu Ada Permendikbud Tentang Penanaman Budi Pakerti Ya Disana Ada Amanat Literasi Dasar Itu Membaca 15 Menit Kemudian 2017 Perpres 87 Itu Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Diperkuat Lagi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Implementasi PPK Di Satuan Pendidikan Formal Nah Desain Dari Penguatan Pendidikan Karakter Tentu Mengarah Kepada Beberapa Nilai Religi Sosial Dan seterusnya Itu Kemudian Di Kurikulum Perdeka Ini Dampinganya Kalau saya Menyebut Untuk Menguatkan Dari Berbagai Aspek Cara Komprehensi Pemerintah Pemerintah Mengeluarkan Semacam Profil Pelajar Pancasila Yang Itu Bermuara Kepada Beberapa Nilai Kotong Royong Mandiri Dan Seterusnya Yang Itu Memang Indunya Dari Pancasila Tentunya Ini Akan Berdampak Kepada Penyusunan Bahan Ajar Dan Juga Materi Kemudian Juga Sampai RPP Bisa Jadi Itu Nah Kalau Menurut Pendapat Kelompok Ini Kira-kira Posisi Perpres 87 Atau PPK Yang Ada 17 Atau 18 Karakter Itu Dimana Karena Ada Beberapa Nilai Yang Secara Sumpansial Itu Sama Misalnya Mandiri Kotong Royong Itu Nilai Nilai Umum Yang Itu Sudah Termaktub Di Tujuan Pendidikan Nasional Di Osis Dignas Tahun 2003 Kira-kira Posisi Karakter Yang Di Perpres 87 2017 Itu Tentang PPK Itu Dimana Kemudian Impact Kedalam Penyusunan Perencanaan Pebelajaran Khususnya Nanti Berkaitan Juga Dengan RPP Sampai AKM Karena UN Sudah Di Di Hapus Seperti Itu Tentunya Ini Juga Berdampak Kepada Materi Ataupun Kedalaman Di CP Di Bahasa Indonesia Misalnya Di Dalam Sastra Sastra Anak Itu Kan Juga Nanti Apa Ya Istilahnya Kita Menyesuaikan Dengan Arah Dari Kurikulum Merdeka Seperti Ini Loh Ada Profil Pelajar Pancasila Kira Kita Seperti Itu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Kita Sebagian Ini Adalah Pendidik Di Prodi PGSD Atau PGMI Tentunya Juga Perlu Melakukan Peninjuan CPMK Di Bahasa Indonesia Mungkin Di Beberapa Prodi Ada Yang Masih Menduakan Bahasa Menduakan Ada Dua Mata Kuliah Yang Disiapkan Untuk Menguasai Keterampilan Bahasa Indonesia SD Yaitu Misalnya Telah Kurikulum Atau Kajian Konten Yang Kedua Pembelajarannya Bisa Jadi Nanti Materi Perubahan Kurikulum Merdeka Di JP Dengan Beberapa Cening Ini Juga Berdampak Kepada Apa Yang Kita Ajarkan Kepada Para Mahasiswa Karena Nanti IPA-IPS Menjadi IPAS Tidak Ada Konsentrasi IPA-IPS Ini Juga Masukkan Kepada Prodi Mungkin Untuk Konsentrasi Lima Rumpun Mapel Wajib IPA-IPS Matematika Bahasa Indonesia PKN Itu Juga Menjadi Pertimbangan Tersendiri Karena Berkaitan Dengan Profil Lulusan Di Masing-masing Program Studi Mungkin Menurut Teman-teman Kira-kira Gambarannya Bagaimana Karena Ini Mungkin Akan Berdama Kepada Semua Aspek Terutama Prodi Pendidikan Dasar S2 S3 Bahkan Menyesuaikan Karena Yang Kayak Mbak Vera Ini kan Tidak Ada Cantrolan Konsentrasinya Karena Dia Seni Mau SBDP Tidak Ada Padahal SBDP Menjadi Salah Satu Bagian Dari Rumpun Mapel Wajib Bahasanya Di SD Atau DMB Terima Terima Kasih Mas Sarif Baik Terima Kasih Mas Pertanyaannya Wah Ini Pertanyaannya Berukur Sekarang Silahkan Mungkin Yang Sama-sama Yang Berukur Ini Silahkan Bisa Mbak Oka Mas Asik Atau Mbak Pacar Silahkan Oke Perlu saya Ulangi Oke Yang Pertama Kaitannya Dengan Posisi Perfes 87 2017 Ya Pertanyaan PPK Mas Jumlah Tadi PPK Itu Posisi Seperti Apa Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Dampak Dari Perubahan Keregulumi Tadi Harusnya Kita Berberan Atau Yang Berkecimpung Dalam Menyiapkan Kita Guru-guru Salon Guru-guru Di Indonesia Tadi Harusnya Bergerak Lebih Sikap Kita Mungkin Saat ini Menyiapkan Tentang Kurikulum Perdika Jadi Lulusnya Sudah Ganti Kurikulum Tadi Nah Itu Bagaimana Strategi Kita Untuk Menyiapkan Itu Kayaknya Secara Sebesar Kayak Gitu Mohon Bagaimana Mungkin Yang Biasanya Perbasnya Banyak 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 Pertanyaan Saya Karena Profil Pelajar Padasila Itu Semacam Unti Sari Dari Penyidikan Karakter 18 Pilar Karakter Dari Permen 18 Pilar Karakter Dari Permen Dikut Luku Itu Nah Kemudian Saya Coba Kelisik Tapi Bu Maaf Kalau Saya Kelisik Kurang Mungkin Kurang Luas Dan Sebeginya Jadi Karena Pemahaman Saya Jadi Ketika Itu Memang Keman Dikut Sudah Mencetuskan Yang namanya Penguatan Karakter Dengan 18 Pilar Karakter Dikut Selanjutnya Untuk Di Belajar Ini Lebih Dispesifikan Kedalam Profil Pelajar Pancasila Tersebut Dan Di Profil Pelajar Pancasila Tersebut Perbedaannya Kalau Di BPPK Itu Kan Juga Dimasukkan Kedalam Pembelajaran Namun Lepasanya Di Awal Pembelajaran Jadi Ada Pembiasaan Karakter Tersebut Ada Yang Melingrasi Ataupun Buker Yang lain Seperti Itu Nah Jika Di Profil Pelajar Panjang Sila Ini Lebih Jadi Di Dalam Pembelajarannya Sudah Dikait-kaitkan Seperti Itu Di Mupal Bahasanya Sudah Dikaitkan Mungkin Mupal Ipasnya Sudah Dikaitkan Dan Sebagainya Nah Tentunya Disini Memang Lahirnya Profil Pelajar Pancasila Ini Sebagai Tantangan Adanya Tantangan Globalisasi Dan Sebagainya Era-era Millenial Saat Ini Dimana Diharapkan Pelajar Yang Nantinya Dihasilkan Oleh Pendidikan Itu Adalah Generasi Yang Dihasilkan Oleh Pendidikan Adalah Generasi Yang Memang Tidak Hanya Unggul Dalam Kognitik Saja Tetapi Juga Unggul Dalam Hal Ini Bela Apa Namanya Dikatakan Profil Pelajar Pancasila Memang Ada Identitas Dari Indonesia Sendiri Pancasila Pancasila Kotong Royong Kemudian Ada Kreatifitas Ada Berpikir Kritis Dan Sebagainya Dan Itu Memang Lebih Diringkas Lagi Daripada 18 Pilar Karakter Yang Memang Sudah Ada Sebelumnya Seperti Itu Jadi Kalau Saya Sendiri Itu Kalau Dari Saya Pandangan Saya Itu Memang Seperti Intisari Jadi Kurikulum Merdeka Belajar Ini Sudah Lebih Memakai Profil Pelajar Pancasila Tersebut Tetapi Bukan Berarti Kalau 18 Pilar Karakter Itu Terus Dikatakan Bahwa Kurang Baik Atau Seperti Apa Sehingga Ditinggalkan Bukan Seperti Itu Tetapi Lebih Diringkas Lagi Intisar Dan Lebih Disiapkan Untuk Mempersiapkan Generasi Yang Unggul Dan Juga Yang Memiliki Karakter Yang Baik Seperti Itu Kemudian Kalau Pertanyaan Nomor Dua Tadi Bingung Juga Saya Jawabnya Mas Tentunya Kita Harus Berubah Karena Salah Satu Apa Namanya Mau Tidak Mau Harus Berubah Apalagi Tadi Misalnya Pembelajaran Saat Ini Sudah Tidak Mengenal Lagi Yang Namanya IPA IPS Tapi Digabung Menjadi IPA Otomatis Nanti Konsentrasi Di Pembelajaran Kan Dulu Kalau Membelajaran Pembelajaran Itu Di Pembelajaran Sekolah Dasar Lebih Difokuskan Kalau Lima Mabel Bahasa Indonesia BKN Matematika IPA Dan IPS Jadi Memang Untuk SBDP Dan BCOK Itu Seperti Mbak Vera Tadi SBDP Seni Prakarya Budaya Dan Sebagainya Memang Entah Kenapa Kok Tidak Lebih Menjadi Nama Mabel Atau Tetapi Lebih Kelima Mabel Karena Itu Memang Yang Esensi Seperti Itu Selanjutnya Kalau Ada Kurikulum Merdeka Belajar Seperti Ini Yang Mau Tidak Mau Juga Harus Menyesuaikan Karena Memang Kurikulum Zamanya Juga Berubah Dan Tentunya Perkembulan Dini Juga Harus Menyesuaikan Kalau Dari Saya Seperti Itu Teman Teman Yang Lain Terima Kasih Mbak Otta Atas Jawabannya Gitu Ada tanggapan Dulu Dari Mas Ibda Mungkin Iya Memang Apa Ya Di Profil Pelajar Pancasila Itu Kan Kalau Kita Melihat Dari Struktur Nilai Karakternya Kan Memang Ada Sebagian Dan Hampir Sama Dengan Subtansi Di 18 Karakter Di PPK Itu Mandiri Gotong Royal Sama Saja Hanya Memang Kemasannya Langsung Mengarah Kepada Profil Pelajar Pancasila Tapi Ini Juga Apa Namanya Akan Berdampak Kepada Penyusunan Kurikulum Dokumen Kurikulum Dan Juga Perencanaan Pembelajaran Yang Tadi Saya Singgung Itu Jadi Kalau Di K13 Kan Jelas Ini Karakternya Apa Kan Muncul Satu Persatu Tentu Di Profil Pelajar Saya Kira Juga Hampir Sama Dan Kami Memang Belum Mendapat Satu Contoh Resmi Contoh Resmi Kurikulum RPP Khususnya RPP Dari Kemdikbud Belum Mendapat Kira-kira Arah Dari Kurikulum Ini RPP Seperti Apa Sehingga Kita Bisa Melihat Posisi Karakter Ini Apakah Hanya Secara Umum Yang Integral Masuk Ke Semua Mapel Atau Memang Khususus Dalam CP Misalnya CP Ini Karakter Gotong Royong CP Ini Profil Pelajar Pancasila Misalnya Mandiri Ataukah Berbeda Itu mungkin Masih Ngawang Kalau di K13 Saya kira Sudah Mahu Semua Itu mungkin Yang Masih Menjadi Bayang Bayang Bagi Saya Yang Masih Kurang Informasi Terima Mas 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 Mencari Ada Materinya Yang Bagian Tapi Mas Saya Cari Di Si PKB Belum Ketemu Belum Yang Kuruk Kuruk Ya Berbanding BPK 13 Sama Ini Apa Sama Yang Profil Pelajar Bancasila Kemarin Itu Ada Setelah Saya Belum Terlalu Memuasainya Jadi Belum Bisa Menyampaikan Sama Teman Teman Tati Takutnya Salah Oke Terima Kasih Mas Asif Ya Mungkin Dari Mbak Fajar Ada Dulu Mungkin Halo Bersih Oke Kayaknya Baru Ini Baik Kalau Dari Saya Sendiri Mas Yang Pertama Saya Belum Berani Membandingkan Juga Antara Profes Nomor 87 Tahun 2017 Dengan Profil Pelajar Bancasila Karena Bagaimanapun Itu Membutuhi Penalisis Tidak Hanya Membuat Sebatas Kita Membandingkan Bahwa Itu Perwakili Dari Lima Itu Tadi Ya Artinya Kita Perlu Pengkajian Yang Lebih Dalam Ya Kait Memang Lebih Penyederhanaan Saja Gitu Ya Karena Saya Tidak Tahu Teman-teman Hafal Atau Tidak Kalau Saya Sediri 18 Karakter Itu Kebetulan Saya Sendiri Belum Hafal Mungkin Dengan Lebih Mudah Terinternalisasi Oleh Pendidik Ataupun Perserta Didik Itu Sendiri Kemudian Yang Kedua Mas Kaitannya Dengan Perubahannya Tadi Kan Perubahannya Kan Kebarnya Keniscahayaan Artinya Kalau Kita Tidak Terubah Maka Kita Akan Tergerus Oleh Perubahan Itu Sendiri Makanya Disini Kalau Tadi Kaitannya Yang Ditanyakan Tentang Perubahan Kurikulum Berdasarkan Informasi Yang Saya Peroleh Dari Beberapa Teman-teman Pengampu Telah Kurikulum Artinya Mereka Mempelajari Bagaimana Proses Perubahan Kurikulum Dari Waktu Ke Waktu Gitu Ya Kemarin Semester Fakul Itu Dengan Pak Ali Tergi Kita Disampaikan Dasar Pemikiran Atau Sedut Apa Namanya Semacam Filosofi Kaitannya Dengan Munculnya Kurikulum Yang Ada Di Indonesia Sehingga Dasar Pemikiran Inilah Yang Sebenarnya Kita Tanamkan Kepada Calon Calon Guru Kita Sehingga Ada Arti Yang saya Sampaikan Mahasiswa Itu Lulus Belajarnya Kurikulum Merdeka Mungkin Besok Sudah Berubah Jadi Kurikulum Milenial Atau Mungkin Apalagi Artinya Mereka Tetap Baru Siap Tapi Dia Belajar Dari Paradigma Yang Sebelumnya Itu Menjadi Sebuah Hal Sebuah Konsep Yang Perlu Kita Tanamkan Pada Calon Guru Kita Kemudian Terkait Dengan Pembelajaran Dari Beberapa Artikel Yang Pernah Saya Baca Saya Membaca Konsep KS Itu Sendiri Sebenarnya Belum Terealisasi Sesuai Dengan Perencanaan Gitu Saya Mengatanya Belum 100% Jadi Kadang Ada Yang Ngaku K13 Tetapi RPP Kalau Kita Lihat Itu Masih RPP Tahun 1997 Masih 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 RPS RPS Yang Gulu Karena Beberapa Guru Masih Punya Konsep Juga Bahwa Yang Sending RPP Ya RPP Dulu Katanya Tematik Kabarnya Juga Ada Belum Tematik Artinya Memang Itu Sebenarnya Butuh Proses Meskipun Saat Ini Kita Sudah Sudah Menggunakan Kurim Belum Perjiga Sudah Kita Menengkan Saat Ini Kita Juga Belum Tahu Sampai Kapan Ini Nanti Akan Bisa Terrealisasi 100% Mungkin Hampir 100% Sudah Berubah Lagi Mungkin Padahal Ini K13 Sudah Cukup Lama Hampir Kurang Lebih 9 Tahun 800 9 Tahun Ini Termasuk Reku Yang Sudah Cukup Lama Bertahan Namun Saya Melihat Fakta Di Lapangan Ketika Guru-guru Ditanya Tentang Pembelajaran Temat Masih Ya Masih Apa Ya K13 Itu Masih K13 Gitu Jadi Masih Kayak Belum 100% Artinya Adalah Bahwa Ya Ini Menjadi Tugas Kita Bersama Untuk Pemanggung Penalitasi Itu Sehingga Konsep Perubahan Ini Tadi Bisa Secara Bia Bisa Diterapkan Dan Apa Bisa Terealisasi Sesuai Dengan Harapan Berbagai Pemanggung Pemantin Mungkin Itu Jadi Saya Maksud Mungkin Hadir Tidak Ketemu Belum Ketemu Mas Tapi Kalau Tergait Secara Teoritis Saya Tidak Ganti Jawab Tentang Pemanyaan Mas Kita Itu Ini Karena Itu Butuh Pengkajian Lebih Tergait Perbanding Karena Kita Butuh Mendalami Itu Dari 18 Karak 18 Karakter Itu Apa Apa Si Sebenarnya Pengen Pengen Dituju Terus Kemudian Profil Pelajar Pancasila Ini Apa Namun Kalau Kita Seling Dilihat Sedintas Dari Kedua Ini Semacam Di Kalau Ini Persepsi Saya Kalau Persepsi Saya Di Profil Pelajar Pancasila Ini Semacam Pemadatan Dari 18 Karakter Itu Karena Ada Beberapa Ini Mas Dari Tadi Itu Kemudinya Beberapa Mengirimkan Jadi Sedikit Lebih Lebih Diteretkan Tidak Tidak Terlalu Banyak Namun Intinya Pada Dasarnya Itu Intinya Umumnya Sama Durut Saya Dari Kedua Itu Namun Cara Penyampaian Saya Mungkin Karena Perikulum Tidak Lebih Pada Pengerjaan Untuk Pengakliban Siswai Yang Lebih Dibanding K-13 Tapi Kalau D-D-Ungkut Lagi Dari KPK K-13 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 Revisi Kurukulum Merdeka Itu Sebenarnya Satu Alur Masih Satu Landasan Pilsut Yang Sama Tentang Bagaimana Tujuan Pendidikan Indonesia Yang Ditarat Seperti Yang Seperti Yang Dijetuskan Oleh Ihajar Dewata Itu Itu Saja Namun Bentuk Aktikasinya Saja Yang Sedikit Perubah Tidak Tidak Jadi Masalah Kalau Misalnya Mas Tidak Demo Perkanya Bagaimana Perbandingannya Secara Teoretis Tentang Perbandingan Parmen Saya Tidak Bisa Teru Tidak Secara Teoretis Itu Karena Terlalu Mendali Kita Masih Bisa Terimakasih Masa Sip Terimakasih Terimakasih Oke Ini Tidak Ada Baik Oke Silahkan Mbak Vera Silahkan Sedikit Saya Cuma Ingin Tanya Yang Tadi Yang Telah Dipaparkan Mas Asip Terkait Yang Tadi Katanya Kan Yang Dipaparkan Tadi Dari Mas Asip Melihat Dari Sip PKB Dari Iya Dari Sip PKB Itu Dapat Karena Kan Yang Tadi Yang Saya Lihat Itu Apakah Memang Sudah Terstruktur Seperti Itu Apakah Memang Itu Membuat Baru Atau Bagaimana Mas Asip Karena Kemarin Waktu Saya Di Observasi Itu Memang Karena Ini kan Baru Kurikulum Merdekan Kalau Kemarin Saya Di Observasi Di Sekolahan Itu Masih K13 Begitu Oh Ya Baik Mbak Ini Saya Perlihatkan Ya Nah Ini Bentuk Yang Ditapatkan Secara Langsung Di Download Dari Ini Yang Di Pasal Dari Dari Hasil Download PC PKB Kayak Gini Mbak Bentuknya Ya Udah Terstruktur Bentunya Langsung Ada Semua Berkelas Terus Berketerampilan Ini Khusus Bahasa Ya Kemelajaran Bahasa Dan Semua Mampel Sudah Ada Disitu Tapi Saya Tadi Mau Kembali Lagi Ke Web Itu Karena Itu Banyak Di Dalam Saya Belum Ketemu Ini Kemana Itu Saya Sempat Semalaman Si Bacanya Jadi Pertemulah Yang Bagian Ini Terformat Langsung Dari Dari Kementerian Nah Ini Yang Disampaikan Mas Arief Di Bawang Bawang Yang Seperti Apa Tujuan Yang Pasenya Semuanya Sudah Lengkap Sudah Sudah Ada Kesimpulannya Termasuk Nilai-nilai Pancasila Yang Profil Pancasila Ini Sudah Per Kelas Per Item Ini Kan Kelas 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 Ya Biang Lengkap Nggak 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 Begitu, Mbak. Ini hujan, ini hujan tempat terlembar. Terima kasih. Terima kasih. Dan Steri, saya juga cocok ya, Mas Asil. Kayaknya ya dari lampiran dari apa itu? Namanya kemarin kan? Bisa Mas Ibda itu tau? Iya, soalnya dari permennya yang kemarin itu kan, kita kemarin kan masih perlu permennya kan? Pertil yang kayak ATP. Kalau saya bisa baca ini kemarin, sebetulnya yang di Kulung 4BK ini kan ATP. Tajuan tindakan pembelajaran. Kalau yang dulu kan kita kemarin si dasar. Iya, kemarin. Nah, dari ini kan udah ada turunan-turunannya, udah berbagi per kelas. Jadi, tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, materi-materinya itu masih sempat. Dan tidak sempat yang di K13. Kalau K13 itu kan memang lebih per materi apa. Kalau yang di sini, tadi memang masih tutup buru lagi untuk mengubahkan dia kembali. Agar materi-materi itu tersampaikan lebih detail. Itu saja sih perbedaannya. Kalau secara ini, di SIMPKB itu di bagian kurikulum RTK. Kalau yang punya akses ke sana, bisa dilihat. Tapi saya, dan tadi lagi sambil mencari, ingin menampilkan. Tapi tidak tahu di mana ruangnya itu. Karena baru juga webnya berbeda daripada web kita seperti ini. Kayak, apa ya? Maaf gitu. Ngomongnya webnya itu lebih siap gitu Mas Arief. Jadi kita link-linkan ke satu, oh yang luarnya lain gitu. Oh gitu. Yang penting websitenya bukan angka-angka ya. Begitu lebih kurang. Baik. Oke. Oke. Nah ini, tapi bisa jadi juga ya Mas Arief. Ini sebuah tawaran opsi juga ya. Karena di dalamnya kan memang tidak ada pengesahan ya kaitannya dengan dokumen ini gitu. Nah jadi teman-teman ini kayaknya juga Mas dan juga untuk bisa dibangkan lebih lanjut ya. Kayaknya dengan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kayak masukan-masukan dari Mbak Oktar, kemudian Mas Arief. Tadi kayaknya juga masih available gitu ya. Untuk diperkaya lagi gitu. Begitu Mbak Fera mungkin? Terima kasih, Mas Arief. Oke. Selanjutnya masih ada teman-teman. Mas Arief sedikit Mas Arief. Kalau, kalau terkait dari, dari apa ya, dari pengembangan. Ini kan kan kemarin itu saya juga sempat baca dari SIMPKB ini ada semacam dari Krupul Merdeka atau Krupul Prototype. Ini banyak hal yang butuh dibuat sebenarnya. Salah satunya bahan ajar atau buku-bukan buan atau pedoman. Itu semua belum ada di SIMPKB itu. Atau dealing-nya apa ya, Merdeka belajar itu belum ada itu. Nah itu betul. Itu potensi besar dan peluang penelitian juga untuk mengembangkan itu. Karena hal itu nanti, karena konsepnya apa ya, konsepnya pelajar Pancasila itu belum diturunkan secara utuh. Di dalam Krupul Merdeka, dia masih pokok-pokoknya. Jadi kalau misalnya, misalnya ini, saya kemarin kan sempat baca tadi, membayangkan misalnya kita bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kita susun semacam bahan ajar atau modul gitu, yang benar-benar mengarahkan kepada pelajar Pancasila itu. Seperti apa materi-materinya, kemudian materi-materi itu kan diturunkan berdasarkan yang disebutnya CP, kemudian buat CP tadi kan ada ATP itu. Nah, dari ATP itu nanti kita kembangkan. Misalnya, kalau tadi kan seperti yang materi yang saya sampaikan, kiasan. Ini kiasannya. Maksud kan dimana kan mesti kembangannya. Nah, kita bisa mengalikannya ke majas. Misalnya majas-majas metafora, atau hyperbola, atau yang personifikasi dan segala macam. Kita berikan semacam materi yang bagian itu, kemudian dibuatkan misalnya contoh kalimatnya. Setelah contoh kalimatnya ada semacam latihannya, semacam kunci jawabannya juga di dalam modul atau begitu. Untuk memperkaya sumber belajar di sekolah, karena di bawahnya itu. Tadi sayang banget, misalnya nggak ketemu lagi itu belum. Bahwa di situ, guru-guru yang berkulungnya itu dijelaskannya begini. Guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan itu materinya. Hanya saja patokannya itu berdasarkan kurikulum EPK, atau kurikulum EPK, yang merasakan EPK, atau ATP-nya yang ada. Nah, yang jadi persoalannya, ya kalau saya ini ya, saya guru sempat juga di sekolahan. Jadi, salah satu kendala di guru itu, kompetensi kita itu kan beragam. Jadi, alang kebaiknya kalau misalnya, wah ini kami punya penawaran, misalnya ada buatan modul, atau semacam LKS, atau lembar kerja, kayak gitu. Itu bagus untuk ditawarkan. Dan rasanya kalau misalnya itu dibuat, kemudian nanti diadakan seminar, mungkin ditawarkan di Kementerian, bisa masuk langsung ke link-nya SIMPKB itu. Berarti misalnya ke Kususus Indonesia, bisa kita garap gitu peremparan. Tapi memang butuh pendalaman terhadap beberapa materi. Itu salah satu keuang ini. Oke. Oke. Ya, emangnya ke duluan Erlangga sama Gisitirah ya, nanti ya. Kadang kita, kita maunya segera gitu, gitu ya. Kadang, apa, kalau Erlangga sama Gisitirah itu kan kadang sudah duluan ya. Mereka udah ke rumah itu belum, belum biar. Bukan aja, mungkin sudah ada beredar gitu ya. Dan itu, kadang kayak semacam jadi kitab itu sih, Mas Asep ya. Nah ini, saya juga nggak tahu ini gimana caranya, kalau kita harus mendekatan ke Erlangga, ya atau mungkin yang lainnya gitu ya. Tapi perlu dicoba ya tadi ya, cara-cara untuk bisa mendekatan ke sekolah. Begitu. Ya, baik teman-teman. Sepertinya ini akan ada respon dari Pak Ali. Ngomong-ngom, Pak Ali. Baik, terima kasih. Ya, menarik ya diskusinya lebih fokus pada bagaimana profil konsep pembelajaran bahasa dan sastra di SD, khususnya orientasinya beberapa belum tertentu. Tadi beberapa sudah menyinggung terkait dengan bagaimana fokus pengembangan keteranganan berbahasa melalui proyek-proyek tadi itu. Dan, tapi diskusinya justru lebih dominasi kepada atau di area pelajar Pancasila tadi itu. Sebetulnya tidak terlalu ekstrim perubahannya dari PPK, bagaimana mengintegrasikan PPK ke dalam kurikulum A13. Nah, tidak terlalu jauh berbeda ketika kita diajak untuk bagaimana mengintegrasikan pelajar Pancasila itu kepada atau di dalam pelajaran kurikulum prototype. Nah, yang penting adalah mindset kita sudah diberi bagian dari pendidik khususnya guru SD dan satuan peridikan. Bagaimana, tapi kalau misalnya bukan sekolah didik bebasan ya, tapi sekolah diberi hak akademik gitu ya. Hak akademik untuk bagaimana mendesain kurikulum dan pembelajaran tingkat satuan peridikan. Namanya prototype itu kan, prototype itu kan bagaimana seperti kalau pergelan tinggi itu mengembangkan kurikulumnya didasarkan atas KKNI gitu. Nah, KKNI-nya sekolah itu ya prototype itu. Sehingga masing-masing prodi atau masing-masing sekolah itu diminta untuk mengembangkan bagaimana prototype ini yang ideal di setiap satuan peridikan itu. Nah, maka di dalam pelaksanaan kurikulum prototype ini memang diutamakan kepada sekolah yang sudah mengikuti sekolah penggera, termasuk guru penggera. Selama sekolah dan guru belum mengikuti program sekolah penggera memang agak susah, karena kita terbiasa untuk menerima paket lengkap gitu. Paket lengkap itu ya kurikulumnya sudah lengkap, kemudian plus program semester, program tahunan, program semester, plus selatus dan RPB gitu. Bahkan bahan ajarnya pun sudah lengkap gitu. Nah, tradisi itu yang akan, yang dirubah di dalam kurikulum RTK itu. Sehingga nanti guru di kelas itu tidak boleh lagi membawa buku terbitan. Di dalam kurikulum prototype, guru masuk kelas itu membawa bahan ajar yang disusun sendiri. Terutama yang lulusan PPG, itu guru-guru itu harus mengusun bahan ajar sendiri. Sumbernya dari mana? Sumbernya ya dari buku pegangan pemerintah, buku pakat pemerintah, buku terbitan dari Yudistira, dari mana tadi, Erlangga, dari mana-mana. Itu sebagai sumber, bukan sebagai pegangan di kelas. Jadi buku-buku terbitan itu ya berhenti di meja guru, tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Sehingga yang dibawa ke kelas itu ya buku atau bahan ajar yang disusun sendiri oleh guru. Maka di dalam kurikulum RTK itu kewenangan sekolah dan guru itu sangat kuas, sangat besar. Diberi kewenangan akademik yang sangat, porsinya sangat besar itu tadi. Sehingga memang kalau belum ikut program sekolah penggera dan guru penggera memang agak sisa, karena sudah terbiasa menerima hal yang paket lengkap tadi itu. Bahkan sampai RPP-nya pun nggak mau membuat, jadi tinggal minta gitu saja. Nah itu yang nggak boleh lagi. Nah terkait dengan membaca ya, kita kembali ke membaca. Sebetulnya saya ingin menggali lebih, lebih dalam gitu. Selama ini kan siswa disuruh membaca kan di dalam rangka untuk mencari konsumur teks itu. Sehingga apa ya, sehingga membaca itu nggak menarik gitu. Artinya siswa itu punya beban sebelum aktivitas membaca gitu. Wah nanti disuruh mencari ide pokok. Wah nanti disuruh mencari kalimat penjelas. Nanti disuruh mencari blablabla. Sehingga membaca itu beban. Nah itu yang seharusnya kita diskusikan secara mendalam. Bagaimana membaca itu anak enjoy, anak apa ya, yang menikmati benar-benar membaca itu hal yang menyenangkan. Nah kalau membaca adalah aktivitas yang menyenangkan. Nggak usah disuruh-suruh, anak otomatis akan berperbus. Anak akan membaca itu seperti kayak adiktif ya, kecanduan membaca. Nah itu yang sebetulnya harus kita pecahkan. Nah depan saya akan menayangkan satu powerpoint dari pamparan dari Prof. Laura Apple dari Mexico State University. Tapi cukup menarik itu bahwa membaca itu tidak sekedar hanya mencari apa ya, sesuatu yang tekstual. Tidak hanya mencari yang tekstual, tapi justru membaca itu mengajak anak untuk menyelami ideologi. Menyelami ideologi yang tentunya itu bisa mengirim anak untuk berpikir apa ya, Bagaimana mengajak anak untuk mengirim anak untuk masuk ke dalam cerita itu. Itu yang penting, sesuatu. Bahkan kadang anak membaca itu sampai nangis, sampai tertawa terbahak-bahak. Nah itu yang sebetulnya lebih utama dibanding hanya mencari ide pokok dan pokok utama dan apalagi-apalagi itu. Nah ini coba saya tayangkan contoh, ini hanya contoh saja. Bagaimana uncur ideologi itu penting. Ideologi atau bagaimana mengiring siswa untuk masuk ke dalam cerita itu. Mengiring membawa anak untuk hanyut di dalam. Coba kalau teman-teman membaca sari Harry Potter itu kan, kalau pergi di satu sari kan ada sesuatu yang mengganjal atau yang kurang gitu. Maka harus, wah lanjut lagi nih sari berikutnya, wah lanjut lagi sari berikutnya, lanjut lagi sari berikutnya, lanjut lagi sari berikutnya seterusnya. Dan itu yang sebetulnya harus kita pikirkan bersama bagaimana supaya anak-anak itu ada unsur adiktif dalam hal membaca. Ideologi, judulnya itu Ideologi in Children with Trojan. Bagaimana kan mengiring anak bahwa ternyata membaca itu tidak sekedar hanya unsur reseptif menerima informasi. Tapi bagaimana anak itu ikut secara emosional, secara emosional ideologi terlibat dia di dalam alur cerita di dalamnya itu. Nah itu yang diistilahkan dengan Ideologi. Nah kemudian, apa itu? Apa itu Ideologi? Sehingga ideologi yang membuat penasaran. Sehingga ideologi yang membuat penasaran. Jadi ada unsurnya bagaimana siswa itu ada kepedulian, membangun kepedulian siswa, membangun empati, membangun rasa olah-rasa olah hati di itu tadi. Sehingga ini tidak sekedar tekstual, kalau hanya tekstual ya selesai baca, selesai sudah gitu. Nah tapi di dalam Ideologi ini ada hal yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertanam di dalam diri anak itu. Nah itulah yang diinginkan di dalam kekuatan The Reading, The Power of Reading itu tadi. Nah perlu kita pahami bahwa ternyata ada suatu keunikan tentang sastra ya. It is literature for children but it is by adults. Or it contains message for children by adults. Sehingga sebetulnya kan kita ingin menanamkan moral value yang pelajar Pancasila itu sebetulnya sangat efektif. Itu dikitkan dalam bentuk karya-karya sastra atau teks-teks keadaan. Karena kalau anak SD kan agak belum saatnya ya kita, ya kita menjadi pelajar Pancasila kan tidak sesederhana itu gitu. Tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu melalui cara dunia mereka gitu. Nah itu yang kita inginkan ketika, makanya sumber-sumber bacaan itu perlu kita telah. Kemudian tadi bahan-bahan ajar, bahan ajar, nggak mungkin bahan ajar tertentu itu membangun itu. Nah maka tugas guru itu adalah menyusun bahan ajar yang bagaimana bisa menanamkan moral value atau pelajar Pancasila itu. Mulai dari saling menolong gitu, mulai dari begotong royong atau kerja keras dan seterusnya. Nah sehingga kalau kita bersingkat, ya kita bersingkat ini langsung aja ke contoh ya, ini ada sebuah contoh. Ya ada sebuah bacaan yang sangat menyentuh gitu ya, menyentuh secara improvisional secara ideologi bahwa hubungan antara manusia dengan tanaman, hubungan manusia dengan tumpungan. Itu luar biasa, nantai itu pelajaran yang dapat dipetik di luar atau di luar tekstual meaning, tapi disini lebih ke ideologi atau additional meaning. Sehingga ini kalau kita sering temukan bahan bacaan di anak-anak itu terlalu banyak tulisan. Ini berbeda dengan beberapa negara di Eropa maupun di Amerika. Sehingga bacaan-bacaan sasrasana itu lebih banyak gambar daripada tulisan. Karena sebetulnya prinsip picture can talk more than words itu sangat erat dengan dunia anak. Jadi picture talk more than words. Ya gitu ya, kalau gambar itu bisa atau memiliki lebih banyak makna dibanding kata. Nah itulah dunia anak karena dunia anak itu dunia imajinasi. Sehingga kalau di dalam dunia bahasa anak-anak itu ya kita yang harus menyesuaikan dengan dunia mereka, bukan kita, bukan anak-anak yang kita arahkan untuk menyesuaikan dunia kita. Nah di dalam satu gambar pertama ini, itu hanya ada empat kata atau lima kata. Ada sebuah gambar pohon. Once there was a tree. Suatu bulan saat ada sebuah pohon. Kayak gitu aja. Jadi kita menanamkan bahwa pohon ada sebuah pohon. Itu penting untuk pohon itu. Sehingga image pertama yang kita tanamkan pada diri anak adalah bahwa oh ada pohon. Tidak terlalu banyak kata-kata tapi setidaknya gambar itu lebih dominasi dibanding kata-kata itu. Dan she loved a little boy. Nah pohon ini sangat menyayangi seorang anak laki-laki kecil. She loved a little boy. Ada kata love disitu. Ada kata love. Itu kan penekanan bahwa pada slide kedua. Itu kan orang kedua ini menanamkan bahwa kata menyayangi itu sesuatu yang esensial gitu. Tapi bukan manusia yang menyayangi pohon tapi dibalik di dalam gaya sastra ini. Jadi pohon itu yang menyayangi si anak. Nah kemudian and every day the boy would come. Tetap hari si anak laki-laki ini mendatangi pohon itu. Every day the boy would come. And he would gather her legs. Dan si anak laki-laki ini berusaha untuk mendapatkan daun-daunnya si pohon. Ya mengumpulkan daun-daun si pohon. And make them in the crowns and play king of the forest. Nah untuk apa daun-daun itu tadi? Daun-daun itu untuk dibuat sebagai makbota. Dan si the boy itu tadi bermain sebagai seorang raja di hutan dengan mengenakan makbota dari daun itu. Ini ada tinggal balik, ada tinggal balik-balik hubungan antara pohon dengan the boy atau manusia. Dan kemudian, he would climb up to the ground. Nah the boy atau si anak laki-laki tadi, pacat, batang, pohon. Ini? Poga. Ya bukanlah yang kelewatan. Oh ya ini. Ya tiap memanjat pohon atau batang. And swing from the princess. Dan kemudian si anak laki-laki ini berayun. Ayun jahat-jahat tadi. Ya. Takap anil. And then, eat apples. Nah si the boy-nya ini memanfaatkan buah dari pohon itu untuk dimakan. Nah ternyata ini buah atau pohon apple ya. Nah pohon apple ini berbuah, sehingga si laki-laki ini memakan buah itu. And they would play hide and go seek. Dan mereka pun bermain betah umpet. Bermain betah umpet antara pohon dan si the boy itu. And when he started, he would sleep in her shade. Dan ketika si anak laki-laki itu lelah. Ya berkidur di bawah tangan si pohon. Dan anak laki-laki itu menanyangi si pohon. And the boy lost the street. Nah sampai slide atau hal lainnya. Trigala lah bapak. Orang. Sungguh luar biasa itu. Hanya untuk menyampaikan bahwa. Kita harus mencari pohon itu untuk ilustrasi. Kita dimulai dari pohon tadi yang menyayangi si the boy. Diberi daun, dibuah. Ya kemudian karena merasa dapat manfaat sampai tadi bisa untuk bersandar, untuk beristirahat. Nah itulah makna persahabatan. Makna persahabatan antara pohon dan the boy. Sehingga the boy pun merasa terpanggil untuk menyayangi si pohon. Nah kemudian. Ini mulai hadapan sedikit. Ya artinya. And the tree was happy. Ya si the boy ada gambar waruhnya itu. Ya antara pohon dan the boy itu saling menyayangi. Maka the tree was very happy. And the boy juga very happy. Nah ini mulai muncul ya. Mulai muncul masalah. But time went by. Tapi waktu berlalu. The boy-nya diwasa ya itu ya. Kejam oleh itu untuk dewasa. And the boy more older. Dan anak laki-laki itu bertumbuh atau bertambah sia. And the tree was open alone. Nah karena udah bewasa udah temaja udah besar kan gak mungkin bermain-main daunan lagi. Nah sehingga si pohon ini merasa kesetiaan. Merasa sendirian karena the boy-nya sudah gak mau datang lagi bermain. Nah ini udah mulai masuk. Nah ini udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Udah permasalahan terkawal kali. Then one day. The boy came to the tree. And the tree said. Come boy. Ya si boy-nya datang ke pohon. And the tree said pohon-nya berkata. Come boy. Come and climb up my drum. Datanglah kemari. Panjatlah batang saya. And swing from my princess. Dan berakhirlah di dunia. Dan ranting-ranting saya ini. And play in my shade. And be happy. Yuk kita bermain dan kita akan berkegi. Ya. I am too big to climb and play. Saya sudah terlalu besar untuk memajak dan bermain. Setup. Boy. I want to buy things and have fun. Saya ingin membeli sesuatu dan ingin senang-senang. I want some money. Saya butuh uang. Can you give me some money? Apakah kamu bisa membeli uang? Dan daging. Orang, penuh dan i am sorry. Saya tercih. But i have no money. Saya tidak kenya. Wak. I have only leaves and apples. Saya hanya punya gaul dan 2 apples. Take my apples. Boy. And sell them in the city. Ambil lah. Appel-appel saya ini. Dan jual lah ke kota. Then you will have money and you will be happy. nah itu kemudian diambillah apelnya and so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away and the tree was happy nah si anak laki-laki ini mengambil semua buah apelnya untuk dijual nah karena bisa merasa memberi manfaat the tree was very happy nah yang senang itu enggak pohonnya itu merasa senang karena bisa memberi manfaat apel itu but the boy stayed to win for a long time and the tree was sad and then one day the boy come back and the tree shook with joy and she said come boy climb up my trunk and sing from my princess and be happy kemudian di laki-laki ini berkata I'm too busy to plan freeze i want a house to keep me warm saya butuh rumah untuk membuat saya hangat i want a wife and i want children and so i need a house saya butuh rumah can you give me a house can you give me a house i have no house said the tree the forest is my house but you may cut off my princess kamu bisa memotong batang saya and build a house then you will be happy kemudian dipotong lah and so the boy cut off her princess and carry them away to build to build this house and the tree was happy laki-laki itu pohonnya itu gak merasa gak merasa seti ya dia bahagia selalu memberi manfaat but the boy stay away from a long time and then and when he come back the tree was so happy she could hardly speak come on she whispered she whispered come and play i'm too old and i'm sad to play sad to play sad lalu tua on the front mine i want a boat that will take me far away from here can you give me a boat cut down my trunk potong lah potong saya and click about set the tree then you can sail away and be happy nah potong lah potong and so the boy cut down her trunk potong lah si potong itu and make a boat and sail and the tree was happy nah dia lagi keluarga dan dia but not really tapi tidak sepulit sebenarnya bahagia bergiat after that and after a long time the boy and the boy and the boy always set the tree but i had nothing planned to give you and i can tell you unlimited what i had to be and i have to give you and i have to give you i don't have anything to give you i have to give you I'm sorry, I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just full stump. I'm sorry. Ya, nye tinggal seonggo? Apa itu? Dakel atau apa? Stump. Apa itu namanya? Stump. Bahasa Jawa itu jangkel. Ya, bekas batangnya itu. And then, I don't need very much now, said the boy. Just a quiet place to sit and rest. I'm very tired. Well, said the tree. Straightening herself up as much as she could. Well, an old time is good for sitting and rest. The boy sit down, sit down and rest. And the boy, and the boy did. Dan si laki-lakinya pun duduk di latang itu. And the tree was happy. Walaupun demikian, pohonnya pun tetap berharia. Nah, maka di dalam ingin, sebetulnya kan penulis ingin menyampaikan pesan bahwa, sayangilah pohon kan itu sebenarnya sebenarnya. Di dalam pelajar Pancasila itu adalah cinta lingkungan. Nah, di dalam mengintegrasikan nilai pelajar Pancasila, cinta lingkungan itu. Ya, dengan cara begini ini, dimaksudkan dalam kurikulum prototip itu bagaimana menyampaikan pesan secara ideologi. Secara ideologi itu artinya siswa tidak sadar, buat dia itu ditanamkan nilai itu. Nah, sehingga wala administrasi, siswa diminta atau ditanamkan nilai bahwa sayangilah pohon. Karena kalau kita menyayangi pohon, maka pohon akan memberi banyak hal. Tapi kalau kita berbuat sejahat pada waktu, ya otomatis pohon pun akan tidak akan memberikan apapun bagi manusia, bagi sebaliknya. Nah, maka itu yang disebut dengan critical reading. Dimana critical reading sebagai asking what the story is about and what is intense to be children. Nah, maka di dalam pesan yang tadi disampaikan melalui teks bacaan tadi, itu tersirat atau makna didaktik-didaktik teks. Karena ada yang modelnya didaktik, ada yang by tabelnya yang kebalikannya ya. Nah, sehingga disitu ada explicit feeling tentang sayang tadi. Nah, itu kan sebuah pengorbanan disitu. Ada makna bahwa sebetulnya pohon itu seperti banyak ibu selalu memberi, tapi jarang sekali menerima makna yang tersirat. Sehingga di dalam critical reading, dan itu yang seharusnya kita kuatkan. Jadi ketika mencoba biasa penduduknya menemukan unsur teks, tapi menganalisis makna, menganalisis pesan. Dan itu yang lebih bermakna sebetulnya. Ya, untuk bagaimana membiasakan anak itu untuk menginternalisasikan dirinya secara psikologi, secara ideologi ke dalam teks itu. Nah, akhirnya kan kalau itu yang dibang, maka anak tidak membaca teks itu terubat. Tapi apa ya, challenging atau ada unsur petualangan, explorer teks. Karena ingin mendapatkan makna apa ya, makna apalagi ya, makna apalagi ya, makna apalagi ya. Itu yang harusnya kita kembangkan dalam mengembangkan bahan ajar maupun baik bahan ajar maupun bahan ajar bahasa maupun bahan ajar sastra. Nah, saya kira itu pesan yang seharinya kita bangun di dalam menempatkan sumber bacaan. Jadi, sumber bacaan baik itu bacaan fiksi, non-fiksi itu apa ya, ada unsur menantang anak untuk ya enjoy gitu. Dia tertantang untuk menggali makna yang tersirat atau tersurat gitu. Jadi, tidak terbebani untuk mencari, menemukan sumber teks saja, sehingga anak tidak menikmati bahwa teks itu memberi banyak makna. Bacaan ikin di dalam lingkungan itu, yang sebetulnya ingin diwujudkan di dalam lingkungan kota. Di dalam lingkungan kota bahasa Indonesia masih menjadi esensial kompetensi ya, sehingga mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahasa ini bisa menjadi, bahkan porsinya itu banyak sekali dibanding penguatan lainnya. Nah, saya kira itu yang kaitannya dengan penguatan membaca, sehingga membaca tidak sedang membaca lantang. Ya, membaca lantang penting, membaca nyaring penting, membaca lantang penting juga. Tapi, bagaimana anak untuk tertarik untuk membaca, itu bagaimana anak bisa adiktif atau kecanduan membaca. Nah, itu yang belum tergarap selama ini. Bahkan yang ketiga, bagaimana anak membaca itu bukan sebuah burban, tapi membaca itu hiburan tersendiri. Ya, saya kira itu pengantar atau catatan saya, ya sekali lagi kita bisa lebih bisa mendalami atau menganalisis lebih dalam lagi. Saya tanya dengan bagaimana petinggu depan ini kan masih mengkritisi untuk keterampilan menulis. Nah, setelah itu baru kita coba mengkritisi, menganalisis model-model pembelajarannya. Oke, saya kira itu karena waktunya sudah habis. Habis, kita akhiri ya. Terima kasih, kita akhiri dengan baca andalah bersama. Ya, saya sebetulnya pengen banget ada kesertasi yang menyinggung berkait dengan ideologi kelimin, ya. Atau ideologi kelimin, ya. Atau ideologi kelimin. Nah, itu bagus banget ya itu. Kalau ada kesertasi yang mau menyebabkan atau menganji, itu menjadi topik pertama. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.